Ibis.8 sekarang sudah versi 12 dan jika angka depannya itu ganti pasti ada fitur baru yang ditambahkan nih guys jadi fiturnya apa aja mari kita simak sama-sama Hai guys balik lagi di free drive Indonesia jadi di video kali ini aku akan bahas update terbaru dari Ibis.8 versi 12 di update versi 12 ini ada dua fitur baru yang ditambahkan yang cukup berpengaruh besar guys ya ya walaupun update kali ini itu enggak segede yang kemarin ya yang banyak banget fitur yang ditambahkan tapi ini cukup membantu guys jadi untuk fitur yang pertama itu ada vector layer ya jadi vector layer itu kalian bisa customize garis atau mungkin gambar yang ada di layar tersebut ya dengan pen khusus gitu jadi nanti aku akan tunjukin caranya kayak gimana dan kemudian yang kedua ada history retrieval jadi di history retrieval ini itu apa intinya itu kalian mengambil karya di bagian tertentu ya contohnya misalnya saja kalian pengen ambil karyanya di bagian lain art aja ya kalian bisa ambil di area itu sementara untuk coloringnya itu akan terhapus gitu jadi kalian hanya ambil di bagian lain artnya aja dan untuk fitur ini tuh cara pakainya itu lewat timelapse ya jadi kalian play dulu timelapse nya terus kalian lihat dan jika udah sampai di bagian tertentu kalian bisa stop dan kalian bisa simpen area itu jadi seperti itu ya melalui timelapse nah oke jadi langsung aja kita lihat dan kita cobain satu persatu fiturnya oke pertama adalah vector layer jadi vector layer itu ada di sini ya kalian bisa tab layer kemudian kalian bisa tab yang ini yang bentuknya tanda plus tapi ada kotaknya kemudian disitu ada tulisan vector layer ya atau tambahan lapisan layer itu karena aku pakai bahasa Indonesia jadi seperti ini ya kalian bisa klik dan nanti akan ada logo kotak bulat sama segitiga di layer itu dan kalian bisa gunain buat ngegambar disitu ya terus apa bedanya dengan layer-layer lain Kenapa layer vector ini spesial gitu ya jadi bedanya itu kayak gini guys ya misalnya saja seperti ini ya aku akan bikin line art di gambar yang satu ini ini adalah gambar karakter Asuma Toki atau Toki Asuma dari blue archive dan disini aku akan kasih garis di area bagian wajahnya ini ya seperti ini misalkan nah kau bentar aku lupa buat seleksi layar vectornya ya jadi kalian tab layer vectornya seperti ini kemudian kalian bisa sesuaikan eh apa namanya ukuran brushnya ya tapi itu enggak terlalu penting karena kita bisa edit nanti ya Nah seperti ini misalkan kalian saja ya di sini aku akan coba buat garis satu aja buat contoh doang ya untuk timelabesnya nanti aku akan kasih di video yang lain jadi ditonton guys ya untuk timelabes dari karakter ini nah oke jadi seperti ini misalkan saja ya nah jika udah seperti ini itu kalian bisa edit garisnya dengan menggunakan fitur vector ini ya vector ini jadi ini tuh gunanya untuk mengedit waktunya ya eh mengedit waktu lagi untuk mengedit garisnya atau mengedit layarnya bisa diperbesar bisa diperbesar atau diperkecil gitu ya sayangnya untuk menggunakan alat ini itu kalian harus menggunakan keanggotaan utama atau kalian bisa gunakan dengan waktu terbatas ya perharinya itu dapat satu jam ya jadi satu jam perhari kalau menggunakan fitur yang satu ini seperti ini ya Nah kalian bisa tap aja di area yang pengen kalian pengen kalian ubah ukurannya ya Nah ini kenapa kok kayak gini ya karena tadi karena ini garisnya udah beda guys ya beda ini garisnya garisnya beda ya jadi meskipun itu satu lain seperti ini tapi tetap beda ya garisnya ya jadi ini bisa diperbesar bisa diperkecil gitu ya bisa digeser juga gitu lihat nih jadi bisa digeser juga dan kemudian juga bisa di setting ya bisa di set bisa di atur sendiri kalian bisa tap ini ya gambar pena itu ya lingkaran itu gambar pena kalian bisa tap dan kemudian kalian bisa perbesar atau perkecil seperti ini ya kalian juga bisa ubah warnanya seperti ini kemudian kalian juga bisa ubah jenis pennya itu kalian bisa ubah ya kalian mau bikin brush juga bisa ya misalnya saja seperti ini nah nanti akan berubah menjadi brush seperti itu cuy ya cara gampangnya ya dan ini juga bisa di atur-atur sesuka hati ya jadi jangan khawatir kalau misalnya saja kalian salah dalam menggores sebuah garis kalian bisa edit menggunakan layer vector yang satu ini guys ya Nah ini aku akan kembalikan seperti semula seperti ini ya nah seperti ini jadi bisa di atur-atur sendiri jika udah selesai bisa dicentang terus jika dikembalikan ke brush biasa nanti hasilnya seperti ini guys jadi kalian bisa coba-coba sendiri ya khususnya untuk layer vector ini sangat berguna saat kalian gunakan di fitur animasinya ya karena fitur animasi tentunya kan bisa digerak-gerakin gitu jadi cocok jika digunakan untuk animasi Oke jadi itu tadi adalah layer vector ya guys ya untuk lebih lengkapnya nanti aku akan kasih di video yang lainnya karena kalau aku bahas di video ini bakalan lebih lama ini hanya untuk membahas fiturnya aja jika fiturnya ada gitu ya Nah oke jadi sekarang langsung aja ke fitur yang berikutnya yaitu adalah history retrieval Nah untuk cara penggunaan history retrieval itu seperti ini guys ya kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada tombol play kalian bisa tap aja untuk melakukan play terhadap timelapse nya dan kemudian kalian bisa tunggu aja sampai kalian menemukan area yang pengen kalian dan ambil karya seninya ya guys ya jadi contohnya seperti ini nah kita tunggu aja disini aku akan tunggu sampai ke area lineart ya dan setelah itu aku akan stop dan setelah itu aku akan ambil karya seninya nah ini udah sampai di lineart kita siap-siap dulu aja nah oke jadi seperti ini ya nah jika udah seperti ini kalian bisa tap titik tiga yang ada di pojok kanan bawah itu yang ini setelah itu kalian bisa simpan karya seninya guys ya nah jika udah ada notifikasi seperti ini itu artinya berhasil kalian tinggal oke aja nah untuk yang fitur satu ini aku akan bahas sekarang aja ya aku nggak akan bahas di video yang lain kalau untuk layer vector nya itu nanti aku akan bahas di video yang lain nah setelah itu kalian bisa cari karya seninya nah karya seni aja ada di sebelahnya ya kalian bisa lihat namanya hampir mirip sama-sama pni pmi maksudnya ya pmi tapi ada angka di belakangnya ini guys ya dan jika kalian buka nanti akan ada dua layer yaitu layer sketch sama layer lineart nya ya karena kita ambil dari karya seni yang sebelahnya tadi ya dari karya seni yang aslinya nah walaupun begitu ya bisa pakai cara ini tapi sebenarnya ada cara alternatif lain guys ya contohnya seperti ini guys nah misalnya saja disini aku mau ambil lineart nya ini ya lineart nya ini gambar ini nah disini aku akan edit dan kemudian aku akan cari layer lineart nya oh ini dia kebetulan ya ini layer lineart kemudian disini kalian bisa copy atau salin aja disini tunggu selesai nah jika udah selesai kalian bisa langsung aja kembali nah kalian bisa bikin karya seni baru setelah itu kalian bisa tempel atau paste aja atau paste seperti ini ya nah jadi seperti ini guys ya nah jika kalian lihat disini lineart nya udah dipindahkan ke sini gitu cuman kelemahannya itu ibis paint itu nggak bisa seleksi semua layer ya kalian bisa lihat sendiri disini itu nggak bisa diseleksi untuk layarnya ya ditahan pun juga nggak bisa jadi jadi untuk cara mengakalinya itu kayak gini ya kita keluar dulu nah disini aku akan balik lagi ke karya yang ini nah aku pengen ambil warna rambutnya aja berserta dengan setting-setting nya gitu ya jadi caranya itu seperti ini kita edit dulu ya kita sunting kemudian ini adalah layer rambut nah disini kita bisa tambahkan folder layer folder ya seperti ini nah ini kita bisa masukkan ke foldernya semua ya layar yang berhubungan dengan rambut itu bisa kalian masukkan ke dalam sini nah seperti ini ya ini udah masuk semuanya dan jika udah selesai seperti ini nah kalian tab foldernya ya tab foldernya seperti ini dan kemudian kalian bisa salin nah setelah itu kita bisa keluar bikin karya barunya dengan ukuran yang sama atau bahkan dengan ukuran yang berbeda terserah kalian ya guys ya seperti ini terus kalian bisa tempel aja disini nah kalian bisa lihat disini ya ini udah ter copy semua disini guys ya jadi itu untuk mengakalinya ya jadi sebenarnya cara ini cara apa ya fitur ini kayak ambigu gitu kayak abu-abu gitu ya entah itu membantu atau malah tidak gitu ya sementara kalau kita pengen ngambil warna tertentu itu kita bisa memasukkannya ke folder kemudian kita bisa copy paste aja ke apa namanya karya baru gitu ya tur juga ini sama-sama menggunakan karya baru gitu coba kita lihat ya nah seperti ini ini sama-sama karya baru ya nah tapi apakah ada keunggulannya bang ya tentu saja ada ya gejah walaupun dikit sih sebenarnya keunggulannya itu kalau kita pakai ini ya kalau kita pakai ini pakai fitur history retrieval ini itu timelapse nya tetap jalan nah kalian bisa lihat ya timelapse nya tetap jalan nah tapi kalau kalian pakai cara saya tadi ya copy paste ya kita bisa lihat disini nah yang ini ya yang ini itu timelapse nya nggak jalan guys ya jadi sudah mentok disitu aja gitu ya jadi nggak ada timelapse nya jadi kalau kalian pengen tetap ada timelapse nya ya kalian bisa gunakan fitur history ini ya fitur history retrieval ini ya tapi kalau kalian pengen langsung seleksi semua terus kemudian tempel aja kalian bisa pakai yang ini ya walaupun nanti kalian pasti akan lebih memilih pakai yang cara saya tadi ya ketimbang pakai fitur yang satu ini karena satu fitur ini kekurangannya itu kalian harus nunggu timelapse nya dan itu cukup lama ya terus kalian harus apa namanya kayak bener-bener terpaku terhadap waktu gitu jadi kalian timingnya harus tepat untuk melakukan pause terus kemudian kalian harus simpen gitu ya ya kalau saran aku sih mending aplikasi aplikasi lagi untuk fitur yang satu ini itu dikasih kayak itu di klips depan gitu ya kayak layarnya itu ada historinya gitu Jadi kalau kalau kalian pilih salah satu history dari brush dan juga layarnya itu nanti yang yang sebelum-sebelumnya terhapus gitu ya terus bisa di copy bisa dipasti juga gitu terus timelapse nya juga tetap ada jadi mending dibikin fiturnya kayak gitu gitu ya daripada kayak gini nunggu gitu ya jadi untuk kesimpulannya ya untuk update kali ini untuk update kali ini tuh yang paling berguna adalah layer faktornya ya jadi aku bener-bener exciting banget sama ini layer faktornya ya bener-bener suka banget sama layer faktornya dan nanti aku akan uji coba di beberapa gambar dan juga di fitur animasinya ya ini kalau bikin animasi stickman cocok nih pakai fitur yang satu ini nah oke saya jadi itu tadi untuk pembahasan tentang update terbaru dari ibis paint versi 12 ini ya gimana menurut kalian apakah membantu atau tidak apakah wah atau tidak menurut aku sih eh setengah-setengah ya antara wah dan juga enggak ya untuk wahnya itu karena ada layer faktor itu tadi ya akhirnya ibis paint ada layer faktornya walaupun aplikasi-aplikasi lain sebenarnya udah ada dulu ya tapi kalau yang enggak wahnya itu ada fitur history rival rival apa sih namanya tadi history retrival retrivalnya aduh susah banget ngomongnya itu ya itu kurang memuaskan menurut saya dan update-nya terlalu sedikit ya nah cuman ada dua fitur yang di update gitu yang ditambahin gitu aku sih berharap tetep di ibis paint ada custom brush yang kita bisa custom sesuka hati gitu ya dari canvas kemudian diubah menjadi brush gitu kayak di medibank atau di clip studio paint gitu bahkan di clip studio paint itu malah lebih gila lagi customisnya nah tapi kalau di ibis paint itu masih terbatas customisnya menurut aku ya nah oke guys ya jadi thank you banget nonton jika kalian suka dengan videonya like aja jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau ya untuk karakter asumatoki nanti akan ada timelapse nya tolong ditonton ya silahkan ditonton dan nanti untuk layer faktornya itu sendiri juga aku akan bikin video yang terpisah aku akan ulik lebih dalam lagi untuk layer faktor ini nah oke guys ya jadi thank you banget nonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye guys selamat menikmati